Hashim ayari buka suara setelah dirinya diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP dari Jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kapil. Hashim menyiratkan menerima keputusan DKPP itu. Hashim tak berbicara banyak soal keputusan DKPP yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua KPA akibat tugaan tindakan asusila terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri PPON. Tak lama berselang, Hashim yang ditemani pegawai KPA termasuk para komisioner KPA seperti Persadaan Harahap, Indyam Moleh, Agus Melas, dan Mochamat Afifudin meninggalkan tempat langsiran SIPERS. Sebelumnya, DKPP mengambilkan pengaduan seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri BPLN yang melaporkan Hashim ayari pada 18 April tahun 2024 atas keputusan perkara itu. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hashim ayari yang terbukti melanggar kode antif karena melakukan perbuatan asusila pada anggota BPLN itu. DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan keputusan ini paling lambat 7 hari selesai keputusan ini dibacakan.